220 ml susu cair 1 sendok ragi instan 2 sendok gula pasir 1 butir telur 300 gram tepung terigu masukkan separuh dulu masukkan semuanya masukkan semuanya lalu tambahkan butter setengah sendok garam aku ulenin pakai tangan selamat menikmati ini sudah kalis setelah itu aku istirahatkan sampai 2 kali lipat mengembang susu cair aku pakai 250 ml maizena setelah itu aku tambahkan 4 sendok gula pasir kalau mau manis boleh ditambahkan lagi ya 1 sendok margarin butir kuning telur 1 sendok teh vanila bubuk setengah sendok teh garam lalu kita masak ini api sedang ya supaya tidak gosong nah ini sudah mengental ya setelah itu kita matikan apinya dan kita sisikan ya seperti ini ada butter gula pasir lalu kita tambahkan 1 butir kuning telur tepung terigu setengah sendok baking soda setengah sendok soda kue aduk dulu lalu kita setelah itu aku masukkan ke dalam plastik lalu kita istirahatkan ya seperti ini ya nah ini rotinya sudah mengembang ya tuh nah ini sudah selesai ya seperti ini setelah itu kita istirahatkan lagi oke ini sudah 20 menit ya setelah itu kita setelah itu ambil satu adonan oke lalu kita sisihkan selamat mengekodak sehingga jika Hai seperti ini ya lakukan sampai selesai ya Nah ini udah selesai ya setelah itu istirahatkan lagi sampai 20 menit ya Oke ini udah 20 menit ya setelah itu aku olesin dengan telur kuning dan susu ya tambahkan susu nah ini udah selesai ya setelah itu aku panggang nah ini dia hasilnya hasilnya menul-menul ya mentega ya biar glowing setelah itu aku tusuk pakai sumpit gini ya nah ini dia roti polopa aku sudah selesai oke sekian dulu video dari saya lain kali kita jumpa lagi jangan lupa di subscribe like comment and share ya Terima kasih